Halo semuanya, balik lagi perahu bergadi. Di video ini kita bakal membahas sebuah Macbook lagi dan ini adalah Macbook Air tahun 2019. Ada beberapa kelebihan di laptop ini, salah satunya di bagian harganya guys. Ini harga 7,4 juta rupiah aja. Kalian dapetin Macbook tahun 2019 guys, dimana itu adalah tahun yang masih bisa dibilang baru. Kita bakal jabarin semuanya dari segi kelebihan dan juga kekurangan, so kita bakal mulai dari kelebihan yang pertama. Hal pertama yang paling aku suka dari Macbook Air 2019 ini yaitu dari segi bodinya. Dia tuh terbuat dari full aluminium yang kerasanya pun solid banget dan premium sama kayak Macbook Pro-nya. Yang membedakan adalah dia tuh memiliki bodi yang luar biasa compact. Bobonya hanya 1,2 kg aja dan dari segi bodinya ini tipis banget guys. Jadi ini cocok buat kalian yang suka bawa laptop kemanapun. Bahkan kalau misalkan aku bawa pergi di kantongin di tas itu kerasanya kayak gak bawa laptop karena saking ringan dan tipisnya Macbook Air 2019 ini. Tapi berbeda dengan laptop-laptop Windows kebanyakan yang memang dari segi bobotnya ringan atau dari segi bodinya compact tapi biasanya mengorbankan yang namanya build quality. Ini tidak dengan Macbook Air 2019 ini. Feelnya masih kerasa premium dan solid banget. Jadi ini cocok buat kalian yang suka dengan laptop feel premium tapi dari segi kompaktibilitasnya masih sangat bagus dan sangat ringan serta enak dibawa kemanapun. Kemudian kelebihan yang kedua dari laptop ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari segi baterai life-nya guys. Ini memakai 50Wh baterai dan yang aku rasain untuk harian ringan ya karena emang ini ditujukan untuk harian. Ini bisa bertahan atau selalu bertahan tembus hingga 8 jam pemakaian ya bahkan lebih hingga tembus 9 jaman. Dan untuk harian pastinya ini sangat nyaman ya karena kalian tuh gak perlu selalu bawa ces kemanapun ya karena baterainya itu awet. Bahkan kalau misalnya di compare dengan laptop-laptop Windows sekarang, ya ini bahkan masih lebih awetan di Macbook Air 2019. Kalau laptop-laptop sekarang kayak Ultrabook sekarang kan ya paling mentok-mentok di 6-7 jaman. Tapi Macbook Air ini selalu tembus di 8 jaman. Kenapa begitu ya? Pastinya ini perpaduan antara prosesornya dia pakai Core i5 generasi ke-8 yang serinya itu lho daya 8.2.10Y serinya Y ya. Kemudian didukung dengan adanya Mac OS, didukung dengan adanya hardware yang udah dipadu-padankan dengan OS-nya. Karena memang seri Macbook Air itu sangat terkenal dengan baterai yang super awet. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga dari laptop ini yaitu di bagian layarnya. Layar Macbook Air 2019 ini udah pakai retina display. Resolutinya 2560 x 1600 pixel. Dan gak cuma itu, dia juga mempunyai teknologi yang dinamakan True Tone Display. Itu adalah teknologi terbaru yang diperkenalkan di Macbook Pro yang sebelumnya juga udah dipakai di iPhone-nya. Jadi untuk True Tone ini sangat berguna untuk harian khususnya buat aku yang biasa untuk pakai laptop di tempat yang gelap. Dia itu akan menyesuaikan yang namanya atmosfer ruangan. Jadi kalau misalkan layarnya gelap, dia itu dari segi karakter warnanya itu bakal lebih warm. Agar mata kita lebih nyaman untuk memakai laptop ini dalam jangka waktu yang lama. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan cahayanya terang atau di siang hari, itu biasanya karakternya lebih cool ya. Jadi menyesuaikan sendiri berdasarkan environment atau atmosfer sekitar kita. Kemudian dari segi brightness-nya juga ini lumayan tinggi lah ya, 400 nit walaupun gak setinggi di Macbook Pro. Dan seperti biasa untuk Macbook Air 2019 ini memakai layar yang glossy kayak gini. Tapi ya, udah aku jelasin sebelumnya, di video sebelumnya ya, untuk Macbook selalu menyematkan adanya anti-reflective coating ya. Jadi walaupun dari segi display-nya ini glossy, tapi gak terlalu glossy kalau di compare dengan laptop-laptop Windows kebanyakan. Itu dari segi layarnya. Jadi ini cocok buat kalian yang mungkin seorang editor foto ataupun editing video yang ringan lah ya. Ini sangat recommended buat kalian karena layarnya itu hampir mendekati sempurna. Ataupun buat kalian yang suka untuk nonton video, nonton film juga ini recommended banget kalau kalian suka dengan layar yang tajam dan layar yang akurat dari segi warnanya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu dari segi speaker di laptop ini. Speaker-nya tuh memiliki karakter yang Macbook banget lah ya. Walaupun dari segi suaranya tuh gak sekenceng Macbook Pro, tapi dari segi clarity-nya dan juga dari segi bass-nya ini masih Macbook banget. Coba deh kalian dengerin sendiri dari segi kualitas speakernya. Kemudian kelebihan selanjutnya dari laptop ini yaitu dari segi touchpad-nya. Dia memiliki ukuran yang bisa dibilang gede, tapi ya masih gede di Macbook Pro. Tapi yang pengen aku sampein adalah dari segi feel atau user experience-nya untuk harian. Dipake ngedit pun ini nyaman banget guys. Bahkan kalau misalkan kalian di luar, kalian sama sekali gak butuhin yang namanya mouse ya. Karena dari segi touchpad-nya ini emang nyaman dan enak banget dipake. Itu dari segi feel touchpad-nya. Tapi ya berbeda dengan keyboard-nya yang nanti bakal kita bahas di belakang video. Ngomongin soal user experience, laptop ini bisa dibilang masih sangat worth it dipake di tahun 2023 ini. Kenapa? Yang pertama, dia tuh gak pernah nge-lag untuk pemakaian harian. Untuk harian masih smooth, masih nyaman, masih stabil. Untuk buka-tutup aplikasi juga masih kenceng. Apalagi untuk menikmati konten-konten kayak di Youtube, nonton film. Dipake untuk menikmati konten media itu masih enak banget guys. Karena dari segi layarnya udah bagus, speakernya juga mendukung. Kemudian touchpad-nya juga untuk gesture-nya enak banget. Intinya, kalau kalian pake laptop ini untuk harian, untuk kegiatan-kegiatan yang masih bisa dibilang ringan dan multitasking gitu ya. Laptop ini masih sangat nyaman dipake. Tapi ya jangan ngarep untuk pemakaian yang berat-berat. Karena emang laptop ini bukan ditujukan untuk penggunaan berat. Kayak contohnya untuk editing video 4K, ya kasian lah ya laptopnya. Karena ini bukan didesain untuk pekerjaan berat. Dia memakai Core iFM generasi ke-8, 8, 2, 10 Y. Untuk seri Y ini adalah prosesor seri low dayanya. Jadi, ini akan memaksimalkan baterainya. Karena dari segi efisiensinya itu bagus banget. Walaupun dari segi performanya itu gak sebagus kayak seri U-nya yang biasa dipake di Macbook Pro. Untuk RAM-nya sendiri ini 8GB udah dual channel. Sementara untuk penyimpanannya udah pake SSD NVMe 128GB. Untuk bagian GPU-nya masih standar pake yang bawaan Intel HD Graphics. Nah, dengan semua kelebihan yang udah aku sebutin tersebut. Ini bakal masuk ke kelebihan yang menurut aku adalah salah satu yang menjadi pertimbangan kalian akan membeli laptop ini. Yaitu dari segi harganya. Ini tuh hanya 7,4 juta rupiah aja. Tapi kalian dapetin segudang kelebihan yang udah aku sebutin tadi. Layarnya ini bagus banget. Speakernya juga jernih. Apalagi dari segi gengsinya. Ya, ini adalah laptop Macbook. Ini cocok banget buat kalian yang mungkin pekerjanya adalah ketemu orang, ketemu klien. Ya, ini gak berlaku untuk semua orang. Tapi yang aku rasain adalah seperti itu. Dan aku pengen nyampein bahwa dengan laptop Macbook ini dapat meningkatkan percaya diri dan trust antara kalian dan juga orang yang akan kalian temui. Nah, dari tadi kita ngomongin dari segi kelebihan laptop ini. Hal-hal yang bagus dari laptop ini. Gak ada laptop yang sempurna. Dan kekurangan yang paling aku rasain pertama kali adalah dari segi keyboard-nya. Lagi-lagi keyboard-nya ya. Ya, memang dia tuh memiliki karakter keyboard yang tipis banget dari segi travel design-nya. Ada juga yang suka dengan feel keyboard kayak gini. Tapi kalau aku pribadi yang biasa memakai laptop Windows dengan travel design yang menengah dan kerasannya enak. Ini menurut aku ya kurang nyaman dipakai apalagi untuk dipakai lama. Kerasannya tuh lebih keras dari laptop-laptop biasanya. Apalagi buat kalian yang memakai berjam-jam, rasanya ini kurang kompatibel aja buat memakai ngetik lama ya. Tapi ya, kalau misal kalian terbiasa memakai laptop Macbook ini kayaknya gak bermasalah. Ini hanya opini pribadi aku aja yang biasanya memakai laptop Windows. Kemudian kekurangan selanjutnya ya, mungkin dari segi performanya ya. Ini kalau dilihat dari sekilas ya emang Core i5. Tapi memang dia dari serinya adalah Macbook R. Jadi kurang cocok buat kalian yang mungkin pengen cari laptop yang bisa buat gaming atau editing. Ya jangan lah ya. Ini adalah laptop yang emang ditujukan untuk penggunaan ringan aja. Seperti itu ya. Dan mungkin dari semua kekurangannya ya itu aja. So far belum ada yang aku temuin lagi. Paling ya di bagian kipasnya yang kadang berisik aja. Tapi berisiknya bukan mengganggu kayak di laptop gaming. So far aku puas dengan laptop ini apalagi dengan harga yang ditawarkan. Daripada kalian membeli Macbook lama, Macbook yang usianya udah hampir 10 tahun. Itu kan ada ya yang 2013-2014 aja masih lari di pasaran. Yang mending kalian nabung dulu. Ataupun kalau misalkan kalian punya duit ya beli aja ini lah ya. Ini udah sangat cocok. Tahunnya tahun muda harganya juga udah luar biasa terjangkau. Kalau misalkan kalian coba cek di marketplace. Dikomperin dengan kayak Macbook R 2020. Itu harganya luar biasa jauh ya. Perbedaannya hingga 4 jutaan. Karena emang dari segi prosesornya ini adalah Macbook R dengan seri prosesor Intel terakhir yang ada di pasaran. Kalau misalkan di tahun 2020 itu kan udah pake yang seri M1 atau prosesor buatan Apple sendiri. So mungkin itu aja ya pembahasan laptop ini ada kelebihan dan kekurangannya. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun punya opini atau memasukkan. Silahkan aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Oh iya aku lupa buat kalian yang tertarik juga silahkan aja linknya udah aku taruh di kolom deskripsi silahkan aja di klik ya. So terima kasih kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.